musik 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 hello guys, welcome back to DEE Project nah, gue ada di double E garage jadi kita hari ini mau ngetes suara kenal pot antara 4 silinder dan 2 silinder nah, 4 silinder kita ada stok beberapa banyak nih di double E garage, ada R6 ada JTX 636 ada JTX 10 yang bener-bener langka banget wah, ada banyak ya guys, ada Ninja 1000 juga nah, untuk 2 silindernya juga kita ada beberapa motor yang kita coba test nah, menurut kalian, nanti di komen di bawah ya kira-kira lebih suka kenal pot apa, dan di motor apa nah, kita akan coba pure sound nah, kita susunan deh guys nah, untuk foto pertama kayaknya kita akan coba L6 nah, L6 yang ini kenal potnya pakai SC Project nah, kita lihat dulu nah, kita lihat setupnya kenal pot headernya masih standart dan silikonnya pakai SC Project kita denger suaranya ya nah, guys S itu emang terkenal dengan suaranya yang tajam melengking kasar nah, itu kapal kecet project nah, sekarang kita cobain motor yang ini pakai kenal potnya termic noni biasanya termic noni biasanya termic noni lebih halus sih kita lihat setupnya hidernya masih standart yang kita lihat di sini kita coba tes pure sound ini gak sih nah, gimana guys? menurut kalian kalian lebih suka yang SC Project atau yang termic noni? hahaha read comment ya oke, untuk motor ketiga kita masih di 4 silinder stok dari WGX kita ada Ninja 1000 nah, Ninja 1000 ini kita pakai Akra GP Akra GP ini keluar 2 dan hidernya masih standart juga guys jadi hidernya masih standart dan setupnya 3 atau 4 nya pakai Akra GP kita ada di 4 tapi ini Akra GP-nya masih pakai DB killer jadi dia lebih silent tapi keluarnya 2 kita coba lihat ini motor Ninja 1000 yang tadi sih guys ya kalau motor touring ini kan genrenya motor touring tapi kenapa dia begitu? wah sangar banget pastinya di jalanan bila ke raja jalanan guys what? nah kita untuk motor selanjutnya ini bener-bener agak banget guys ini JTX 10 ini motor pertama gue alasan gue kenapa gue bermain Moge yaitu gue membayari temen gue punya JTX 10 tapi bukan unit yang ini tapi unitnya beda warnanya hijau saat itu tapi ini yang mengubah hidupan gue dari jualan mobil sampai akhirnya menambah jadi jualan motor juga akhirnya juga kita bikin-bikin video seperti ini jadi ini yang mengubah hidupan gue nah untuk kali ini setupnya kawasan JTX 10 ini agak sedikit unik karena motornya kenapotnya masih panjang banget guys masih motornya jaman dulu banget kenapotnya ini mereknya Muzi jadi ini kenapotnya panjangnya segini panjang banget deh setangan gue kayak panjangnya dan ini header masih standar kita coba dengerin suara mesinnya ya Muzi 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 jadinya halus banget sih suaranya kayak lebih ngebas lebih berat dan dia enggak ada suara kayak melenting-melenting kenceng atau kasar gitu enggak ada karena emang tanpa panjang jauh rendaman jauh lebih baik nah untuk selanjutnya kita ada jarex 636 ini motor ini benar-benar bagus banget walaupun bentuknya kayak 3050 ya guys nah ini kenapa pake custom pendek modelnya menyerupai SJ project yang pendek hidup semua pasti standar nampipannya di jantik kebelakang padahal custom oke kita dengerin suara rakotnya keras asli keras suaranya nah ini ada yang lebih unik lagi kita punya Fuzzer Fuzzer ini mesinnya R1 1000cc tapi masih pas silinder dan bukan crossplane jadi yang udah tahun 2010-an itu juga pas silinder segaris dan ini kenal potnya pake 2brother 2brother pasti soalnya masih halus kita coba tes ya hidernya standar kenal potnya pakai 2brother ke belakang haaah ini Fuzzer eh jangan sampai kembali sini kita pasti ada lagi ya masuk lagi tu nah ini guys gua ada CB1000R beda dengan CBR1000 karena kalau CB1000 fairing kalau CB1000 ini yang versi naked bike ini cukup bagus cukup laka dan kondisinya aduh gila aja banget ini masih full original frame warnanya juga masih nyala banget ini setupnya hidernya sudah diganti pakai kartoni pakai leofins atau apa karena belakangnya pakai leofins gb ini modelnya agak lucu ya kayak hoisong hehehe modelnya kayak teripang gitu gede gitu ngelosong gitu gua sih jujur ngomong gua kenapa gitu suka dengan modelnya tapi kita dengerin aja suaranya ini kenapa leofins yang modelnya kayak hoisong oke gila bentuk ya hoisong memang suaranya sering banget kayak MotoGP ini bener bener yang gua suka lengkingan nya tuh di atas blaaah blaaah nah itu bener bener yang gua suka jadi dia di rpn bawahnya mungkin agak sedikit soft tapi dia mulai rpn tingginya dia bener teriak banget rpn nya semua teriak oke selanjutnya kita punya sugo me jet 1000 sugo me nah ini bener-bener spesial banget jet 1000 ini karena warnanya full hitam full black ini bener jarang banget ada satu lagi juga ini udah kenapa aja full sisa menesterbit ini kenapotnya aja sekitar 20 sekian juta mungkin 30 jutaan dari kelaket luar kiri kanan itu titanium dan ada biru-birunya guys jadi emang terkenal banget dengan kenapotnya serbit itu yang warnanya itu yang kayak pelangi pelangi itu itu bener-bener aduh spesial banget mahal banget ya kita coba dengerin ya nah ini guys kita sudah cobain beberapa motor dan kita beli garage untuk 4 silindernya sekarang giliran yang 2 silinder guys so disini sampai sini nih udah 1,2,3,4,5,6,7,8 nah kita udah tes 8 motor 4 silinder nah kira-kira kalian suka yang mana nih nah tiga kalian tulis di komen aja ya ingat tulis aja komen segala macam sukanya yang nampotnya mana sih sukanya motornya mana sih setelah ini kita akan lanjut ke 2 silinder oke stay tune terus ya guys oke kalau kita sudah dengerin 4 silinder saatnya sekarang 2 silinder are you ready? oke oke anak baik mau kasih tau suara 2 silinder kayak apa tapi guys semua yang disini di geber-geber ini aman karena ini dalam showroom, dalam kantor so kalau di tengah jalan atau apapun yang sore kenapotnya gede dia jaga-jaga aja lah supaya gak ditimpukin sama batu emang apa sih gak boleh? sombong amat? 4 silinder guys gak percaya ya kita coba dengerin oke untuk motor pertama 2 silinder nahi kita akan coba pakai Ducati nah ini Ducati ini sakal banget nih jadi ini setupnya udah pakai SC Project nah SC Project ini cukup kencang ya di Ducati Srember ini yang 800cc mirip double EGR juga kita akan dengerin suaranya ini sadis banget nih oke ini oke ini ini sebelah gua ada yang unik Fitpiland tapi ini 1 silinder guys tapi nanti ini bonus tagnya aja ya jadi kita ini 2 silinder 2 silinder 2 silinder abis itu kita akan terakhirnya ini nih 1 silinder Fitpiland ini suaranya sadis oke kita akan masuk ke sini nah motor selanjutnya ini adalah Triumph Scramble ini gak seru banget sih guys jadi kenapa gue gak seru karena ini motornya ini berbeda dengan 2 silinder Ducati ini 2 silindernya dia lebih miripnya ke arah RP atau kemana suaranya karena sedikit berbeda nah ini kenapotnya kenapot standar cuma kayaknya sudah dibobok sama orangnya jadi suaranya agak sedikit berbeda dan sangkar banget sih menurut gua gua demen banget pakai ini motor gua lepas coordonnya nah kita coba aja ya dengan dengan т farryeamb23 Sósten Scramble kenapot standar dan身ודע kenapotnya keren banget ke atas gitu oke kita tes nyawakan oke ini masih masuk gigi kaud kekanden haka h ha ha nah guys gimana guys ini baru kena pot standar belum diganti ke kena pot yang lebih sadis lagi karena kemarin gue pernah beli straight screwdriver yang kena potnya leopin wih soalnya lebih sadis lagi ini aja udah sadis apalagi yang udah diganti guys oke kita selanjutnya kita akan cobain motor nah pasti kalian mau dengerin motor sejuta umat sorry ya mungkin emang agak sedikit boring sih karena motor ini banyak banget yang orang pake tapi gak ada salahnya lah kita cobain yuk kita akan coba test nih ini motor yang bener-bener spesial banget guys ini IR6 tapi udah modelnya full carbon jadi dia udah full full semuanya tuh udah modifikasinya udah total banget full carbon semuanya carbon-carbon total lah bener-bener ada full carbon bodinya tuh udah beda nah kita coba nyalain ini kenapa aja pake akrat nah kalo untuk IR6 ya akratnya itu semuanya udah full system ya guys jadi dari header sampe kebelakang itu semuanya udah jadi satu kesatuan itu dari akrat soalnya oke sih oke oke boleh kita cobain ya ע suatu kaos nah IR6 ini nah ini buat teman-teman .. tanyakan apa soalnya copyin turbo flying near 250 ya emang karena kawasaki itu emang mesinnya sama�� sama 2 cm ke 2 cm ke air jadi rasanya sama ninja 250 suaranya mirip cuman bedanya IR6 lebih gede lebih bulet lebih ngepas lebih mengglegang nah itunya bedanya karena dia 650cc dibandingkan dengan 250cc sepipi kayang baca kecil oke kita coba tes dihuburkan oke ini motor cruiser yang benar-benar laku banget guys jadi ini kita di double e garage kita jualan motor ini cukup banyak banget karena motor bukan ini emang motor yang nyaman banget ya buat dipakai, touring, buat pacaran cakinya ke depan, wih enak banget mesinnya emang mengadopsi dengan sama dengan IR6, Ninja 250 ya mirip-mirip lah, gitu nah ini kenal mode-nya pakai leopin tapi nya custom ya guys jadi ini custom eee... di tampak sticker aja biar lebih keren dikit nah kita coba dengerin suaranya oke enggak ada yang mau meo luar api dah segera, nah jangan lalu pencet disini kan gila hahaha Suar api guys Clam Tower Tadi dapet ga? Dapet Dapet Wihihih Mantap banget Ini baru namanya Ini yang gue tanggung cari Gue tunggu tunggu Padahal ga sih Kenapa temennya Minta keluarin api Oh ternyata Vulkan ini Kementerian api guys Tidak keren banget Oke Kayaknya udah Segini dulu aja ya Karena Kayaknya udah Mencakupi semuanya Yang tidak beli garage Ini ada 3 silinder juga Nah next time ya kita 3 silinder ya, ini seorang yang keren kaya kena port terikopter, tapi kita akan bikin segmen tersendiri nah, kita akan cobain yang satu silinder dulu guys nah kita cobain yang satu silinder ini Husky Vona with V-Land nah ini satu silinder, apacem full standard, karena motor ini sebenernya masih baru sih oke kita test ah, penutupannya sangat baik kan guys, jadi gini, jadi intinya semua motor ini punya kaliter masing-masing dan setiap kenapa juga punya kaliter masing-masing, so buat temen-temen yang lagi nyari kenapa atau yang lagi nyari motor kalau kira-kira dari video ini kalian bisa menangkap dari segalanya, kira setupnya apa nih tapi kalau untuk pas silinder, kurang lebih suaranya lebih mirip cuma bedanya kalau Yamaha lebih melengking di atas, Kawasaki lebih nge-grow di bawahnya cuma itu aja sih perbedaannya, kalau untuk Suzuki dan segala macam memang karakter beda-beda jadi kenapot yang sama, di mesin yang berbeda pun suaranya akan berbeda tapi kurang lebih kalian bisa menangkap kira-kira suara napot kaya apa ini yang kalian suka, oke? so kalau kalian suka video ini, kalian subscribe, like, komen, dan share di DEA Project juga jangan lupa ya, untuk follow juga Instagram kami di DEA Project nah itu kita akan ada giveaway nah, Januari kita ada giveaway, cukup lumayan, pektok, buat siapa yang mau pektok, ayo angkat tangan tapi jangan lupa untuk pantangin terus Instagram di DEA Project Instagramnya edward__s, double E-Garage, The Scooter Maniacs, sama E-E Garage atau Ecclesia Auto Garage oke guys, gue dan Edward Sujono, gue pamit, omgur dulu thank you guys, bye-bye, see you, God bless, stay healthy, stay safety, bye! bye-bye